Sebelumnya kita akan terima telepon dulu, ini sudah ada yang masuk di program kita pagi ini, selamat pagi, assalamualaikum Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya dok Ya silahkan Nenek saya kemarin kan makan daleman, apa namanya, daleman sapi itu dok Ya Terus tiba-tiba paginya langsung cadel, bicaranya langsung Itu tuh dok, pelo gitu tuh dok Oh gitu Ya itu kenapa ya dok Ya baik, sekarang masih pelo juga atau sudah baik Iya Masih pelo Masih dok, udah periksa juga masih dok Periksa kata dokternya apa? Kata dokternya struk ringan Betul, iya Disarankan ke dokter saraf kan? Dokter saraf ya dok? Ya pasti kalau dok Kalau Biasanya kalau periksa misalkan ke dokter umum Jika dokter mendiagnosa struk ringan Itu pasti dokter memberikan surat rujukan Untuk ketemu dokter saraf Dokter nerolog Begitu Seperti itu ibu Ya saya jelaskan ya Baik kita aja bu Baik terima kasih Ya iya dong Jadi Waalaikumsalam 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 Jadi kalau misalkan Bicara pelo itu Bisa juga karena Bel palsi Bel palsi itu Karena ada Gangguan saraf Tetapi yang disebabkan karena faktor Biasanya kedinginan biasanya Tetapi yang demikian Nanti sembuh sendiri Tetapi yang Apa Penyebab yang paling sering juga Adalah struk Jadi Struk itu Gangguan pembuluh darah Pembuluh darahnya ada gangguan Entah tersumbat Atau mungkin pecah Tapi kalau biasanya itu yang paling sering ya Sumbatan Nah itu Kemudian Mengganggu Sel-sel otak Yang dalam hal ini yang terganggunya Berarti Fungsi bicaranya Motoriknya Bicaranya Sehingga Bicaranya ada gangguan Nah Yang terbaik Entah itu Mungkin bel palsi Yang kena dingin Atau mungkin struk Itu harus Ditegakkan Diagnosanya Jadi Saran kami Harus dibawa ke dokter saraf Ya itu bentuk Ihtiar maksimal Begitu Bentuk Ihtiar maksimal Semakin Cepat Semakin baik Karena Ini Semoga bukan struk ya Tetapi kalau misalkan itu struk Maka Semakin cepat penanganan Itu Semakin baik Seperti itu Dan tentunya Selain Ikhtiar ke dokter Juga jangan lupa Bahwa Pastikan Makan Masih mau Kemudian Bisa istirahat Dengan cukup Dan berkualitas Tidurnya Kemudian Pastikan Tidak ada Gangguan Psikolog Yang sedang Dialami Misalkan Sedang Cemas Gelisah Khawatir Marah Sedih Jengkel Pastikan Itu semua Tidak ada Dan Rencanakan Segera Untuk ke dokter saraf Sebagai Ihtiar maksimal Itu aja Mungkin Semoga Cepat Sehat Ibu Amin Amin